Radio informasi warna-warni untuk edisi Rabu tanggal 20 Desember 2017 Dan ada saya Fanny yang akan menemani Anda Sampai jam 10 pagi nanti ya Bersama kantor pelayanan pajak Pratama Banyuwagi Oke baik Radius seperti yang sudah saya informasikan tadi Materi kita pagi hari ini bersama kantor pelayanan pajak Pratama Banyuwagi Adalah terkait kewajiban bendahara di akhir tahun ya Untuk edisi obrolan 20 Desember 2017 Nanti Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan Di 415 055 atau di 0852 1800 7700 Sekali lagi yang mau telepon silakan di 415 055 Atau di SMS center kami dan whatsapp kami Di 0852 1800 7700 Pagi hari ini sudah ada 2 atau 3 narasumber ini ya Tiga Tiga ya Oke baik Ada Bapak Ali Mahfud AP ya Yang manakah ini? Oh jenengan Oh Mas Ali Mahfud Panggilannya siapa? Ali Oh Ali aja Oke Ya Mas Ali Mahfud ya Kemudian ada Mas Ada Mas Dirga ini ya yang sudah hadir Selamat pagi Mas Dirga Halo Sehat ya apa kabar? Alhamdulillah Ya dan juga ada Bapak Muhammad Arief Iqbal Beliau adalah account representatif juga dari kantor pelayanan pajak Pratama Banyuwangi Selamat pagi Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya panggilnya siapa? Iqbal Oh panggilannya Mas Iqbal ya Oke Ya makin kesini pegaya pajak itu makin muda-muda ya Jadi saya tuh gak enak kalau panggil Pak Ada Mas Ali, Mas Dirga, dan Mas Iqbal Yang pagi hari ini sudah siap menemani kita Radius Dengan materi kewajiban bendahara di akhir tahun Tadi baca-baja sedikit ini terkait bendahara Bendaharawan sebagai pemotong atau pemungut pajak Nah yang saya baca ini disini ya Mas Iqbal Ini berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Bendaharawan pemerintah ini adalah bendaharawan dan pejabat yang melakukan pembayaran Yang dananya berasal dari APBN atau ABBD Seperti itu ya Dan ditetapkan sebagai pemungut seperti itu Bisa di share dulu ini ya Awal-awal untuk Radius yang ada di rumah ini Kewajiban wajib pajak bendahara Seperti apa ini ya Atau mungkin dijabarkan lagi ya Mas sudah saya baca ini Bendaharawan itu siapa? Kayak gitu Mas Iqbal silakan Oke Bendaharawan ini adalah tadi Mungkin yang sudah disebut Mbaknya ya Bahwa Eh belum kenalan ya sama saya Mbak Fanny Oh ya Ya Bahwa bendahara ini dari instasi pemerintah Itu dari pusat daerah ataupun pemerintah desa Jadi untuk bendahara-bendahara ini Selama dananya itu berasalkan dari APBN, APBD Atas penggunaan dananya tersebut Untuk pembelian Untuk apa namanya Pembelian barang ataupun jasa Bendahara ini wajib melakukan Pemotongan atau pemungutan Pajak yang Apa atas transaksinya itu tadi Seperti itu Mbak Iya baik Kemudian kewajiban-kewajiban Wajib lagi sebagai bendahara Tapi bendahara tadi kan Memang mereka yang sudah ditunjuk Melalui peraturan Menteri Keuangan ya Sebagai pemungut Pemungut pajak Ada beberapa pajak nanti disampaikan Mas Iqbal ya Kewajibannya ini apa aja ini? Jadi untuk kewajibannya Untuk bendahara sendiri yang pertama Itu mendaftarkan terlebih Mendaftarkan diri terlebih dahulu Apabila belum memiliki NPWP Kalau itu baru ya Ada instansi baru Misalkan Adi Banyuangi Kemudian setelah mendaftarkan diri Melakukan pemotongan dan pemungutan pajak Baik itu PPN, PPH pasal 21, 22, 23 Ataupun pasal 4T2 Dan kemudian menyetorkan pajak Serta melaporkannya ke kantor pajak Terkat Ya Mas Iqbal tadi dijelaskan disini Bendaharawan ini adalah mereka yang ditunjuk Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Dan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD Berarti memang bendaharawan ini Mereka yang berada di bawah lembaga pemerintahan Seperti itu Betul sekali Tepatnya abdi negara gitu ya Tadi dikatakan bahwa Mendaftarkan diri Memotong, memungut pajak Menyetor pajak Dan melaporkan pada kantor pelayanan pajak Yang ada di lokasi Tempat institusi itu tadi Pajak apa saja sih yang biasanya digunakan Dalam transaksi bendahara ini Mas Oh Mas Dirka Tadi pasanya Mas Iqbal aja gitu Akhirnya saya ngikut loh ya Ngikut loh ya Bikit-bikit sih guyanya Sebenarnya lebih ke realitanya sih Pajak apa saja Biasanya transaksi bendahara itu Ada pasal 4T2 Itu yang saya kasih garis besarnya aja lah PPA pasal 4T2 Lalu PPA 21, 22, 23, dan PPN Ya itu-itu macam-macam transaksinya itu Seperti apa mungkin bisa dijelaskan satu persatu nih PPA pasal 4 ayat 2 Pasal 21 saya jelas banget kalau pasal 21 Apal-apal paling hafal Soalnya dapet juga dari kantor pajak ya 21 ya Kan kalau PPA pasal 4 ayat 2 itu Yang lebih ke sewa-sewa tempat Itu bisa masuk ke PPA pasal 42 Terus PPA pasal 21 itu yang Soal penghasilan gaji-gaji gitu PPA 22 itu pembelian barang Pembelian barang dari insansi pemerintah ini Pada pihak ketiga gitu Ya misalnya kalau pengadaan alat tulis Atau apa-apa itu masuk ke 22 Tapi transaksinya itu minimal 2 juta ya masih berjalan 2 juta PPA 22 Kalau di bawah itu enggak kena PPA 22 Oh enggak ada ya berarti ya Lalu PPA 23 itu jasa-jasa Jasa reparasi atau apa-apa itu masuk ke 23 Lalu kalau PPN itu ya bertambah nilai Jadi ya semuanya sih Jadi itu minimal 1 juta Jadi kalau di bawah 1 juta enggak kena PPN Kayak gitu enggak Oke baik Baik ya nanti yang mau bergabung silahkan ya Berkaitan dengan penerima penghasilan yang wajib dipotong PPA pasal 21 oleh pendahara pemerintah ini Siapa saja ini? Mas Ali? Oke gantian Jadi penerima PPH pasal 21 itu biasanya satu pegawai yaitu PNS Pegawai yang diusulkan menjadi CPNS atau pegawai magang Dua selanjutnya itu anggota TNI atau Polri Pegawai honorer dan pegawai tidak tetap Yang dua bukan pegawai yaitu pihak yang pemberi jasa dalam segala bidang termasuk narasumber acara atau trainer suatu kegiatan Selanjutnya peserta kegiatan yang diadakan oleh instansi pemerintah atau satuan kerja Gitu ya Misalkan kalau sebuah institusi ini mengadakan sebuah agenda acara gitu Kita sebagai peserta itu juga ada penghutan pajaknya gitu Maksudnya seperti itu ya Misalkan gini Mbak Tadi kan ngasihkan kegiatan ya Mbak Kemudian kapasatnya ini dikasih uang saku Iya betul Pernah saya soalnya juga dapat uang saku Kalau dapat uang saku di acara itu tadi Otomatis bendahara yang mengeluarkan dana itu tadi Wajib melakukan pemotongan Pemotongan ya Berarti kita kan gak dapat 100% ya Ada potongan pajaknya kayak gitu ya Mbak Oke Kalau yang bukan pegawai itu seperti narasumber acara atau trainer suatu kegiatan itu juga sama ya Mereka menjadi pembicara pada acara yang diadakan oleh institusi pemerintah tadi Betul Iya Oke baik Pasal 21 itu berapa persen sih? Lupa Untuk pasal 21 tarifnya sesuai dengan tarif pasal 17 Jadi kalau penghasilannya 0 sampai dengan 50 juta itu 5% Kemudian 50 juta sampai dengan 250 juta itu 15% 250 sampai dengan 500 itu 25% Kemudian yang tertinggi lebih dari 500 juta itu 30% Mbak Jadi sesuai dengan lapisannya itu tadi Oke 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 sesuai dengan jumlah penghasilannya dan prosentasinya juga disesuaikan ya gitu ya Nah kalau transaksi PPH pasal 22 mungkin bisa dijelasin lagi nih Mas Dirka tadi kan sempat jelasin juga nih ya Terkait dengan pembayaran atau pembelian barang kayak gitu Nanti seperti apa sih teknisnya gitu loh bisa dijelasin ke radius yang ada di rumah Ya kalau intinya kan bendara itu sebenarnya kan pajak-pajak ini kan dibebankan pada setiap orang yang menghasilkan penghasilan dari penjualan itu kan Cuman karena transaksinya sama bendara karena bendara itu diwajib untuk memungut Jadi harus bendaranya itu yang membayarkan pajaknya itu kayak seperti itu Jadi misal FIS ini beli apa ya alat tulis buku-buku nilainya itu lebih dari 2 juta ya itu Tapi kan FIS bukan itu ya bukan lembaga pemerintah ya Ambil contoh yang FIS negeri Misalnya FIS radio pemerintah deh gitu ya Anggup aja kayak gitu aja Kan pake dana APB deh Ya misal kayak gitu ya itu nanti mungut sebesar Saya beli nih saya bendara Mas Dirka yang jual ke saya ke institusi saya gitu Ya kayak gitu terus nanti nilainya berapa di atas 2 juta Jadi misal 2 juta 500 gitu ya Terus tarifnya kan PPH 22 kan 1,5% di masjidper ya Ya itu nanti 2 juta setengah dikali 1,5% itu Tapi itu dasarnya jangan Biasanya kan orang nilainya itu kan Biasanya udah include PPN ya Biasanya udah dinaikkan dulu kan biasanya Jadi nanti dikeluarkan dulu PPNnya Jadi kalau misal 250 itu bersih tanpa PPN ya dikalkan 250 itu 250 dikali 1,5% Tapi liat-liat juga nanti itu lawan transaksinya itu punya NPP apa enggak Kalau enggak punya NPP dikalikan 200% Jadi kan kata lain dua kali lipatnya lah Ya kayak gitu Ya makanya dua-duanya dua belah pihak ini benar-benar wajib punya NPP ya Ya lebih enak lah Baik ada yang sudah mengirimkan pesan ya Bersama kami di 0852-1807700 Ini ya Oke ada pertanyaan Dari Akbar di Banyuwangi Bagaimana dengan tagihan yang PPNnya sudah dibayarkan oleh bendahara pemerintah Tapi di e-faktur masa juga sudah kita bayarkan Pelaporannya bagaimana? Kita sudah dikasih bukti potong oleh bendahara terkait pengeluarannya Kayak gitu Ini bagaimana ini mas? Seperti ini kasusnya Gimana mas Iqbal? Bisa dijelaskan ya ini Ini PPNnya tadi yang ditanyakan ya Ya PPN Bagaimana dengan tagihan PPN yang sudah dibayarkan oleh bendahara pemerintah Tapi di e-faktur masa juga sudah kita bayarkan Pelaporannya bagaimana? Kita sudah dikasih bukti potong nih oleh bendahara pengeluarannya Oke jadi gini Berkaitan dengan tadi apa namanya Terasa sih dengan bendahara itu kan memang harusnya dipotong oleh pihak bendahara Betul PPNnya ya Kemudian terkait dengan dia setor sendiri Itu nanti atas yang dia setor sendiri itu dia bisa lakukan peminjabukuan Tapi kan istilahnya itu salah setor ya mbak ya Karena memang untuk yang khusus bendahara ini semuanya sudah dipotong oleh pihak bendahara Seperti itu mbak Jadi atas yang salah setor ini dia nanti bisa melakukan pemindah pembukuan Dipindahkan ke masa yang lain atau ke pajak yang lain Atas yang disetorkan sendiri itu mbak Seperti itu Untuk pelaporan PPNnya Tetap yang salah setor itu tidak dimasukkan di dalam e-fakturnya Tapi atas SSPnya itu dipindah pembukuan Seperti itu mbak Oke oke baik Terima kasih ya mas Akbar yang sudah bergabung di Sebahanyuwangi Andi yang ada di giri Saya bendahara sekolah Berapakah jumlah pembelian yang harus saya cantumkan di faktur pajak Misalnya belanja saya 1,5 juta Tapi kena pajak 150 ribu Jadi pengeluaran total 1 juta 650 ribu Sebenarnya yang harus payar pajak itu toko karena pakai NPPP toko Tapi dibebankan ke pembeli Gimana solusinya Terima kasih Jadi gini berkaitan dengan Tadi kan statusnya sebagai bendahara Pajak itu untuk PPN memang itu adalah pajak pembeli Atau dalam arah ini konsumen ya mbak ya Untuk PPN Kemudian pada umumnya untuk PPN itu Yang melakukan pembayaran atau pemungutan ini Kalau transaksi biasa ya mbak ya Itu adalah yang punya barang atau toko nya Tapi dikecualikan disini untuk yang statusnya sebagai bendahara Nah kalau di bendahara ini diatur bahwa untuk bendahara itu dia harus wajib untuk PPNnya ini tadi mbak Nah tadi kan transaksinya di nilai 1,5 juta ya mbak ya Nah di nilai 1,5 juta otomatis disitu Untuk pembelian barangnya dikenakan PPN Dan pasal dua-duanya tidak dikenakan karena di bawah 2 juta Untuk PPH pasal dua-duanya Masih gak ada ya Cuman PPN aja berarti yang berlaku ya mas Iqbal ya Iya betul sekali Terima kasih Andi yang ada di giri sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya Ini saya masih lanjut lagi ya ke Mas Ali Tadi sudah ke Mas Dirga ini terkait transaksi PPH pasal 22 Dan untuk tarifnya tadi 1,5% ya dari harga beli tadi ya Mas Dirga ya Kalau rekanan kita tidak punya NPWP berarti bayarnya 200% Berarti 200 x 1,5 3% Oke baik Dan pertanyaan selanjutnya ini apa saja sih transaksi yang bendahara kecualikan dari pemungutan PPH pasal 22 ini Mas Ali Oh ya jadi transaksi yang bendahara kecualikan dari PPH pasal 22 itu Yaitu satu pembelian barang yang paling banyak 2 juta rupiah Senilai gitu dan tidak terpecah-pecah Yang kedua pembelian barang bahan bakar minyak Listrik, gas, pelumas, air, minum, PDAM dan benda-benda pos Yang benar-benar dibutuhkan masyarakat ya Yang ketiga pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan BOS Atau bantuan operasional sekolah Ini free tidak ada PPH pasal 22 ya Iya dikecualikan Oke baik Tadi ini yang menarik sekali ini transaksi yang 2 juta tapi tidak dipecah-pecah Kalau misalnya nih ini apakah dari kantor pelayanan pajak sendiri itu bisa mendeteksi nggak Misalnya nih ada yang memang melakukan transaksi terpecah-pecah nih Supaya bebas dari PPH pasal 22 ini Mas Iqbal Jadi gini Mbak, pendahara ini kan ada kewajiban melaporkan yang baik Setelah menghitung, membayarkan sendiri, kemudian juga melaporkan Di sini ada kewajiban pelaporan apabila pendahara itu nanti melaporkan atas transaksi yang dilakukan Atau pembelian yang tadi dilakukan Otomatis kita bisa melihat bahwa ini wajar atau nggak Dipecah-pecah atau nggak Jadi kita melihatnya di dalam pelaporan SPC masa PPH pasal 2 telah oleh pendahara Jadi itu kalau di pendahara salah satunya melakukan itu tadi Jadi nggak ada celah ya Oke baik Dari Yudi yang ada di Genteng Saya rekanan bedahara pemerintah Tapi kerjaan saya tidak rutin setiap bulan Dan sekarang saya selalu melaporkan nihil karena ketidaktahuan saya masalah pajak Mohon petunjuknya bagaimana kewajiban saya terkait dengan PPH pasal 22 Kayak gitu Maksudnya Yudi ini yang sering digunakan jasa atau intunya ya oleh pemerintah ya Kalau pasal 22 berarti kan WP-nya ini atau rekanan pemerintahnya ini dia mungkin pengadaan ya Mbak ya Pengadaan ya betul Jadi gini kalau misalkan lawan transisinya itu CP kan punya NPWP ya Mbak ya Betul CP ini ada kewajiban untuk 3 tadi ya Mbak ya Melapor, menghitung, mendaftarkan diri tadi Tuyana Di sini otomatis, kalau dia sudah punya NPWP Otomatis dia ada kewajiban untuk melaporkan SPT masa tiap bulannya Nah kemudian, walaupun tidak ada kegiatan usaha Untuk CVPT ini, kalau dia non-PKP ya Mbak ya Dia ada kewajiban minimal tiap bulan itu melaporkan PPH pasal 21 Itu kalau misalkan tidak ada kegiatan usaha Tapi kalau misalkan ada kegiatan usaha Apa namanya, kalau dia ada PKP-nya Otomatis nanti juga ada pelaporan PPN-nya Walaupun itu nihil Jadi untuk tiap bulannya dilaporkan Kalau dia PKP, itu PPH pasal 21 pasal PPN Kalau tidak ada kegiatan pun ya Harus dua-duanya minimal lapor itu Minimal itu Seperti itu Mbak Ya paling tidak, ya itu tadi ya Benar kalau tidak ada transaksi Itu yang dilaporkan PPN dan PPH pasal 21 Tidak ada kegiatan usaha Mas Dirgah, kita break dulu ya nanti dulu Siap Mas Iqbal, Mas Ali kita break dulu ya Dan masih ada beberapa pertanyaan dari Radius di pagi hari ini Dan Anda yang ingin bergabung lewat telepon juga kami tunggu Di 4.15.055 Dan pagi hari ini saya masih menemani Anda Dalam program Radio Informasi Warna-Warni Bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi Dengan tema kewajiban bendahara di akhir tahun Tetap bersama kami Kenali Banyuwangi lebih dalam Dan kita akan dibuat kagum dengan segala potensi yang dimiliki Lestarikan budaya, seni, dan tradisi Dan kita akan dibuat bangga menjadi Banyuwangi Kembali kita jelang rangkaian acara Yang akan semakin membuat Banyuwangi layak dicintai Banyuwangi Festival 2017 Desember 2017 Di penghujung tahun Anda juga masih bisa menikmati rangkaian acara Banyuwangi Festival Dimulai dengan Festival Endok-Endokan pada 2 Desember Dilanjut dengan Festival Rawobayu pada 3 Desember Festival Gending Using 4-10 Desember Yang bersamaan dengan diselenggarakannya Banyuwangi Painting and Photography Jangan juga ketinggalan untuk menyaksikan Festival Kuwung pada 9 Desember Festival Kembang Api juga hadir Menutup akhir tahun Sekaligus rangkaian Banyuwangi Festival 2017 Mari bersama ukir kenangan paling berkesan Dengan menjadi bagian termanis di bumi belambangan Dalam Banyuwangi Festival 2017 Hei, denger-dengar sekarang bayar pajak harus online ya? Iya bener, namanya e-billing Oh, gimana tuh caranya? Pertama, kamu harus bikin kode billing dulu untuk setiap pembayaran pajak Caranya, bisa melalui DJP online Layanan billing DJP di KPP atau KP2KP Kering pajak 1-500-200 Petugas taler bank dan kantor pos, internet banking atau SMS ID billing Setelah dapat kode billing, kamu bisa bayar pajak melalui bank atau kantor pos, mini ATM, di KPP atau KP2KP, dan mobile banking atau ATM Wah, praktis ya? Jadi bisa bayar pajak kapan aja, dimana aja E-billing adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing Dengan e-billing, pembayaran pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat Untuk informasi lebih lanjut, hubungi petugas akaun representatif di kantor pelayanan pajak setempat Atau kering pajak 1-500-200 Jadi gak masalah ya buat yang gaptek, tetap bisa bayar pajak dong Betul sekali, tinggal datang ke KPP atau KP2KP, ke bank atau ke kantor pos Pasti dibantu oleh petugas Informasi ini disampaikan oleh Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Pajak Jawa Timur 3 Jalan Legend Esparma nomor 100 Malang Pajak kita untuk kita Dapatkan diskon up to 50% dari tanggal 8 Desember 2017 Sampai tanggal 7 Januari 2018 Di semua toko Greenlight dan FAMO di kota kamu Dapatkan diskon up to 50% dari tanggal 8 Desember 2017 Sampai tanggal 7 Januari 2018 Di semua toko Greenlight dan FAMO di kota kamu Greenlight dan FAMO year and sell Dapatkan diskon up to 50% dari tanggal 8 Desember 2017 Sampai tanggal 7 Januari 2018 Semakin dekat dengan penghujung tahun Celebrate New Year at Ketapang Indah Jadikan malam old and new menjadi momen yang berkesan Ketapang Indah Hotel menghadirkan Semarak Warna-Warni 2018 New Year Eve Nikmati live music bersama Wandra Vita Alvia, Mahesa dan Anis Fahira Ada juga aksi magician, clown, fun games, traditional and modern dance Sampai firework party Menikmati New Year Room Mulai Rp 1.400.000 net Dua malam hanya Rp 1.970.000 Khusus 30 dan 31 Desember 2017 Stand a chance to win Fabulous Dirt Prize Gold, LED TV and many more Join gala dinner di Belambangan Ballroom Rp 450.000 net per person Minggu 31 Desember 2017 Info Reservasi Hubungi 0333-422280 Atau di 422281 Sambut dan lewati tahun penuh harapan Celebrate New Year at Ketapang Indah Eh Jeng, jadi berangkat umroh tahun depan Insya Allah jadi Bu Oh kok cepet ya Iya Bu, Alhamdulillah Saya manfaatin layanan PT Panjimas Wisata Biru Travel Umroh dan Haji Plus Semuanya rasanya dipermudah Emang Panjimas bisa dipercaya Insya Allah terpercaya Jama'at didampingi dan dibimbing langsung Oleh Kiai Haji Abdul Latif Harun Mulai dari Banyuwangi sampai Tanah Suci Pepe Jama'at juga diajak manasik atau praktek langsung Ibadah haji di Mina Jamarot lho Ibadah haji afdol Seperti yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW Jadi, kalau nanti saat jama'at melaksanakan ibadah haji Sudah punya pengalaman berhaji Dan bisa lebih mandiri Oh iya, jama'at juga bisa lho Menikmati masakan menu Indonesia Rajika Safe Handel Di rumah makan milik Panjimas Yang berlokasi di Hotel Grand Zamzam Dan Hotel Salihia Asip itu Manfaatkan layanan dari PT Panjimas Wisata Biru Travel Umroh dan Haji Plus Dan ambil paket Umroh berangkat bulan April 2018 Program 15 hari perjalanan Umroh 2.300 USD Program 12 hari perjalanan Umroh 2.100 USD Program VIP 9 hari perjalanan Umroh 2.000 USD Menginap di Hotel Grand Zamzam Dan Hotel Sofua Mekah Depan Masjid Dilharam Dan Hotel Salihia Golden Staroff Bintang 4 di Madinah Dekat Raudo Depan Masjid Nabawi Dengan pesawat Garuda Airlines Jika tersedia program regular 9 hari perjalanan Umroh Hanya 1.750 USD Menginap di Hotel Staroff Bintang 3 Tidak jauh dari Masjid Dilharam Dan Masjid Nabawi Hanya di Panjimas Wisata Biaya Umroh dan Haji Plus Bisa diangsur dengan DP 30% Tanpa jaminan dan bisa dicicil 1-2 tahun Info lengkap dan pendaftaran hubungi Kiai Haji Abdul Latif Harun Ponpes Darun Aja Jalan Kiai Haji Harun No. 3 Banyuwangi Telepon 0821-4396-8767 Ustadz Muhudar Atim Masjid Agung Genteng 081-252-749-090 Oke baik Makasih Mas Dirga Aku cuma nanya Yang di rumah ini lagi bingung Kok tiba-tiba ini Ya Raduis tadi saya ngobrol di belakang Terkait masih terkait tugas dari bendaharawan Sebagai pemungut pajak bersama rekanan Mas Iqbal, Mas Dirgan dan juga Mas Ali Dan kita akan baca lagi Whatsapp yang sudah masuk Ini ya di 0852-1800-7700 Ini ya Baik Tadi Yudi di Genteng sudah dijawab Ini kemudian dari Mita di Banyuwangi Maaf saya mungkin terlewat dengerin Mau nanya Misal kalau kita belanja ATK 1,9 juta Apakah kena PPN dan dipotong juga PPH Pasal 22 Seperti itu Kurang dari 2 juta ini ya Jadi gini Tergantung ini Bendaharanya bendahara bos atau bukan Kalau bendahara bos BPH Pasal 22-nya tidak kena PPN-nya tetap kena Karena tidak terkait kita Kemudian kalau bendahara biasa Berhubung Tadi terasa sih 1,9 PPH Pasal 22-nya tetap juga tidak kena Dan PPN-nya kena 10% Tetap ada kewajiban PPN di situ ya Nah kita Dilihat batasannya tadi Nilainya berapa Materi kita tadi Pasal 22 Nah kalau Pasal 23 ini Tarifnya sampai berapa Pak ini Mungkin Mas Dirga bisa dilihat Tarifnya kalau PPH 23 itu 2% Tarif pajak untuk PPH Pasal 23 Iya 23 yang jasa-jasa itu 2% Terus itu tidak ada batasannya Jadi berapapun tetap kena 23 Tetap ada Transaksi-transaksi yang ini ya Berhubungan dengan Penggunaan jasa ini ya Kalau untuk tarif pajak untuk PPH Pasal 4 Ayat 2 tadi ini Juga seperti apa ini perhitungannya Dan berapa persen Jadi 4 ayat 2 ini Ada beberapa jenis Transaksi ya mbak ya Yang pertama itu Persewaan tanah dan atau bangunan Untuk persewaan tanah dan atau bangunan ini Bendara wajib melakukan pemotongan Sebesar 10% Dari jumlah Bruto nilai sewanya Seperti itu Jadi kalau misalkan Nyewa hole Misalkan ya Untuk mengadakan pertemuan Nah itu Bendara wajib melakukan Pemotongan PPH final Sebesar Sebesar 10% Itu tadi Kemudian Yang kedua adalah Berkaitan dengan Pengalian hak atas tanah dan atau bangunan Nah Ini Untuk Yang pertama Tari 2,5% ini Dari jumlah Bruto nilai pengalian hak atas tanah dan atau bangunan Selain Pengalian hak atas tanah dan atau bangunan Berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana Yang usaha pokoknya melakukan pengalian hak atas tanah dan atau bangunan Ini mungkin untuk yang 2,5% ini Jarang dilakukan oleh Bendara pemerintah ya Nah tarfi yang kedua Adalah 0% Atas pengalian hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah Nah Badan usaha milik negara Yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah Dan atau badan usaha milik daerah yang mendapatkan penugasan khusus Dari kepala daerah Sesuai dengan undang-undang Yang mengatur mengenai pengadaan tanah Bagi pembangunan untuk kepentingan umum Oke Nah disini Untuk pengalian tanahnya sendiri Dikenakan BPH tarifnya 0% Karena untuk kepentingan umum ya Betul Seperti itu mbak Oke Kemudian yang ketiga Ini berkaitan dengan jasa konstruksi Kalau misalkan Apa namanya Bendara PU Misalkan Kaspal Jalan Yang perbaikan jalan Itu Dibagi Beberapa untuk tarif pajaknya Yang pertama itu untuk Pelaksanaan konstruksi Jadi Kita lihat Ini untuk kualifikasinya Untuk lawan transaksinya ini Atau rekanannya ini Dia punya kualifikasi apa Kalau misalkan dia kualifikasinya kecil Itu tarifnya adalah sebesar 2% Kemudian kalau Kualifikasinya selain kecil Yaitu menengah atau besar Itu kualifikasinya 3% Kemudian apabila Jasa konstruksinya tidak memiliki kualifikasi Tarifnya adalah 4% Lebih tinggi Daripada yang punya Apa namanya Sertifikasi usaha Atau klasifikasi Kemudian Selain pelaksanaan konstruksi Juga ada Perencanaan atau pengawasan konstruksi Ini juga dilihat dari kualifikasinya Kalau misalkan dia memiliki kualifikasi Itu tarifnya 4% Dan kalau misalkan tidak memiliki kualifikasi usaha Itu tarifnya 6% Kalau mau mengurus sertifikasi usaha ini Seperti apa Supaya juga tidak Presenternya termasuk besar ya Kalau tidak ada kualifikasi ya Iya betul Jadi untuk kualifikasi usaha Untuk jasa konstruksi ini Itu diatur Yang mengeluarkan adalah LPJK Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Nah itu yang mengeluarkan sertifikasi usahanya Sertifikasi badan usaha adalah LPJK Jadi kalau misalkan Mau punya sertifikasi ini Wajib pajak ini harus mendatalkan Terlebih dahulu ke LPJK Pengajuan ya Iya pengajuan Jadi nanti itu ada syarat-syaratnya Ada yang harus dipenuhi Itu nanti penilainya semua dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Seperti itu Mbak Oke Kemudian yang berkaitan dengan PPH Pasal 4 Taya 2 Itu penghasilan dari usaha yang diterima Atau diperoleh wajib pajak Yang memiliki peredaran brutur tertentu Kalau ini Besaran tarifnya adalah 1% Berkaitan biasanya dengan Bukan dengan bendahara Misalkan jual beli biasa Seperti itu Mbak Non pemerintah Kalau yang ini Kalau untuk transaksi PPN sendiri Mungkin bisa diberikan contohnya juga ini Mas Ali mungkin Jadi untuk contoh transaksi PPN Seperti pelunasan pajak Yang dikenakan atas setiap transaksi Pembelian barang Atau perolehan jasa dari pihak ketiga Misal pembelian alat tulis kantor Pembelian seragam untuk keperluan dinas Pembelian komputer Pembelian mesin absensi pegawai Perolehan jasa konstruksi Perolehan jasa kantor Dan perolehan jasa atas tenaga keamanan Semuanya wajib Ada pembayaran PPN disini Saya mau baca dulu dari Rita Yang ada di Singotrunan Bapak Bagaimana pengenaan pajak PPH pasal 21 guru honorer Atau tenaga kependidikan honorer Yang menerima honor setiap bulan Dari dana bos Tapi selain itu juga Mereka sudah menerima tunjangan daerah Atau tunjangan fungsional lain Dari APBN atau ABBD Mohon penjelasannya Kalau apa namanya Yang namanya guru honorer ini kan juga Pendapatannya juga dari APBD Dan juga insentifnya ini kali gitu Ini apakah juga dipungut PPH pasal 21 Jadi gini Mbak Jadi kan atas yang rutin dia terima dari bos itu Tetap dilakukan pemotongan PPH pasal 21 ya Mbak Tapi dilihat dulu Dia punya NPWP atau tidak Kalau dia punya NPWP Otomatis berhitungannya nanti Ada batasan PTKP-nya Atau batasan penghasilan tidak kena pajaknya Kalau memang nanti PTKP-nya itu Lebih besar daripada penghasilan yang dia diterima Otomatis tidak dipotong Seperti itu Kemudian yang kedua Tadi penghasilan dari mana satunya? Penghasilan dari ini Insentif itu kan ada juga dari APBD kan ya Berarti sertifikasi ya Nah kalau sertifikasi itu Biasanya dari pihak pemberinya Atau mungkin Kalau di Apa namanya Di Dignas mungkin yang motongnya Itu sudah dipotong PPH final biasanya Seperti itu Mbak Jadi dia sudah terima bersih Kalau itu Jadi Dipotong Dilihat dari Apa namanya Jumlah penghasilan yang dia terima Jadi kalau misalkan tadi 0 sampai dengan 50 juta Otomatis yang dipotong Adalah sebesar 5% Tadi sesuai dengan tarifasa 17 Seperti itu Mbak Oke Baik Dari Lia di Banyuwangi Saya pernah mendapatkan pekerjaan dari salah satu dinas Saat pembayaran katanya sudah dipotong PPA dan PPH Tapi sampai sekarang saya tidak mendapatkan bukti potong Ketika saya tanyakan katanya akan ditanyakan lagi Ini bagaimana? Nilainya 4 juta aja sih Berkaitan dengan itu menyenangkan Mbak Lia ya Tetap kalau bisa Kalau memang itu hilangnya sudah dipotong Dimintakan untuk bukti potong pajaknya itu tadi Kalau misalkan itu pengadaan Berarti harusnya ada PPH pasal 22 Dan PPN terima Dia terima SSB Mbak Dan kemungkinan juga si Mbak Lia ini Juga wajib menerbitkan faktur Faktur pajak itu tadi Karena kan tadi ada PPN otomatis Faktur ini harus dibuatkan Faktur pajaknya Seperti itu Mbak Oke baik Terima kasih ya Mbak Lia yang ada di Banyuwangi Dan masih ada 3 pertanyaan lagi nih Yang nanti saya bacakan ya Mas Dirga, Mas Iqbal, dan juga Mas Ali Tapi kita akan kembali ke PPN lagi nih Ke Mas Ali lagi gak apa-apa ya Atau Mas Dirga juga gak apa-apa Iya Kalau tadi kan ada pengecual ya Nih transaksi-transaksi apa aja Yang tidak dipungut PPH pasal 22 Kalau transaksi pembelian barang Dan perolehan jasa dari pihak ketiga Yang tidak perlu dipungut PPN Oleh Bendahara ini Transaksi yang seperti apa aja ini Mas Ali Jadi ada beberapa transaksi ya Mbak Yang dalam kasus seperti yang Mbak tanyakan tadi itu Yang pertama ada pembayaran yang jumlahnya paling banyak 1 juta Dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah Yang kedua pembayaran untuk pembebasan tanah Kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh real estate Atau industrial estate Yang ketiga pembayaran atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku Mendapat fasilitas pajak pertambahan nilai tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan pajak PPN Yang keempat pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bukan bahan bakar minyak oleh PT Pertamina Selanjutnya pembayaran atas rekening telepon Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan Dan selanjutnya pembayaran lainnya Seperti untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN Intinya yang dikecualikan ini adalah semata-mata untuk kepentingan rakyat ya Demi rakyat gitu Waktunya ini Mas Dirga ini Batas waktu penyetoran dalam pelaporan pajak oleh Bendahara ini sampai kapan? Dalam waktu, tentang waktu tertentu Ya kalau pasal 21 itu paling lama tanggal 10 bulan berikutnya Selama masa pajak berakhir itu membayarnya ya Terus laporannya tanggal 20 Sama kayak APB pasal 4A2 juga kayak gitu Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya Lalu laporannya tanggal 20 juga Terus yang PPN 22 itu pada saat itu juga membayarnya Langsung ya? Langsung dibayar Lalu paling lama laporannya 14 hari setelah masa pajak berakhir Jadi tanggal 14 bulan berikutnya gitu Terus kalau PPN juga saat itu juga Lalu tapi laporannya itu akhir bulan, bulan berikutnya gitu Oke itu tadi ya Baik Saya baca lagi ini ya Whatsapp dari Roni Berbicara tentang Bendahara Mas Iqbal Jika Bendahara yang ditunjuk, diganti Gimana solusinya? Karena yang terdaftar kan Bendahara yang lama Jadi gini Untuk Bendahara ini kan tadi yang diganti adalah person-nya ya Mbak ya? Orangnya ya Orang yang ditunjuk tadi ya Tapi instansinya kan tetap Tetap itu Yang Apa namanya? Yang menerima jabatan Jadi kan Bendahara itu adalah jabatan ya Mbak ya? Jadi siapapun orang yang gonta-ganti berapa kali pun Tidak ada masalah Tetap Atas yang menerima jabatan ini Itu tetap Wajib melakukan pemungutan dan pemungutan Dan pemungutan pajaknya Seperti itu Mbak Jadi Gonta-ganti ini tidak ada masalah ganti orang Pertama orang A Kemudian diganti orang B Itu tetap ada kewajiban untuk melakukan pemungutan Secara personal jabatan yang digantikan ke orang lain ini Apa tidak juga merubah administrasi yang ada ini Dengan kantor pelayanan pajak ini? Jadi secara administrasi Dari pihak Bendahara sendiri Nanti seharusnya mengajukan permohonan perubahan data Bahwa si Bendahara ini sudah ganti orang Itu nanti ada permohonan perubahan data Termasuk perubahan NPWP juga kah? Kalau NPWP Masih tetap Jadi Nama Instasinya tetap NPWP-nya tetap Semuanya tetap Cuma nanti yang berubah adalah penandatangannya Penandatangan untuk SPT-nya atau faktur-fakturnya itu tadi Seperti itu Mbak Dari Hani yang ada di Banyuwangi Pak, kalau institusinya bubar Atau proyeknya selesai Bagaimana tugas Bendaharawan tersebut? Kata seperti itu Maksudnya instansinya Mbak Instansi bubar ini Jadi gini Apa ada peristiwa nih kalau seperti itu Mungkin apa ya Kayak Bendahara proyek mungkin Mbak ya Jadi kalau pas proyeknya sudah habis Mau nggak mau kan sudah nggak ada kegiatan usaha Dan biasanya sudah dibubarkan juga Kalau memang sudah dibubarkan Tetap nanti dari pihak Bendahara proyek ini Melakukan permohonan penghabusan NPWP Mbak Kalau memang itu sudah selesai Seperti itu Mbak Jadi kalau misalkan Bendahara ini Tidak melakukan penghabusan NPWP-nya Tetap di kita melihatnya Kalau dia punya NPWP dan masih aktif Bendahara ini ada kewajiban untuk melakukan pelaporan Jadi atas tidak melapornya ini kan ada sanksinya Jadi atas saksi-sanksinya ini Nanti suatu saat bisa diterbitkan gitu Mbak Tergantung dari Pengawasan dari tiap-tiap AR-nya Karena tidak ada laporan itu tadi ya Betul sekali Kalau memang penghabusan NPWP ini apakah selamanya Atau mungkin ada yang saya pernah dengar Divakumkan gitu atau bagaimana gitu Jadi istilahnya non-efektif Mbak Jadi kalau misalkan NPWP itu misalkan Mbaknya misalkan nih Tidak pekerja atau penghasilan di bawah PTKP Itu kan tidak ada Kalau di bawah PTKP kan tidak ada pemotongan Bayar pajak tidak ada ya Mbak Itu solusinya adalah Supaya jangan tidak perlu lapor-lapor lagi Adalah menunjukkan permohonan non-efektif Seperti itu Mbak Kemudian kalau misalkan Dibubarkan atau wajib pasatnya sudah meninggal Itu baru diajukan penghapusan NPWP Seperti itu Mbak Oke baik Ya satu pertanyaan Tapi nanti aja ini ya Mas Iqbal ya Kita ke pertanyaan selanjutnya ini Kan kalau apa namanya Terkait pelaporan ini Ketentuan penggunaan kode jenis setoran Untuk WP Bendahara ini seperti apa ini Mas Dirgamkin bisa jelasin Ketentuan itu bayarnya ya Ketentuan penggunaan kode jenis setoran Untuk wajib pajak Bendahara ini ya Oh iya kalau penggunaan KJS Atau jenis jenis pajak yang dipungut Bendaharaan Atas APBD yang bersumber dari APBN Maupun keuangan desa yang bersumber dari APBN Atau PBD Didasarkan pada jabatan Bendaharaan Pada tingkat administrasi pemerintahan Dengan demikian Maka Bendaharaan APBD Yang mengelola keuangan yang bersumber dari APBD Atau APBN akan menggunakan KJS 920 Kodenya ini ya Iya kodenya Bendaharaan dana desa yang mengelola keuangan bersebut dari APBD Atau APBN akan menggunakan KJS 930 Oh 930 maaf Untuk membayaran PPH pasal 22 Yang dipungut oleh Bendaharaan APBN akan menggunakan KJS 910 Jadi gak cuma cewek aja yang main kode Jadi bendahara juga ada kodenya Kan cowok juga pakai kode Kalau cowok Kalau cowok kan nerima kodenya Waktu menguntungkan aja Berkiraan menguntungkan Oh Tapi bener ya Cewek tuh sering bikin kode ya Iya pengalaman pribadi sih mbak Jadi makanya Kalau sering nerima kode ya Nah kalau untuk penyantaran di akhir 2017 ini Ada ketentuan lain gak Untuk Bendaharaan ini Ada aturan-aturan lain mungkin Iya bagi para bendahara yang sudah melakukan pencairan Diimbau secepatnya agar segera melakukan penyantaran pajak Sebelum tahun 2017 berakhir Lalu sesuai dengan S949 MK05 2017 Mengenai perpanjangan jam layanan penyantaran penerimaan negara Di akhir tahun 2017 Pada bank atau kantor pos persepsi disampaikan hal berikut Bank atau pos persepsi agar membuka loket layanan penyantaran Pada tanggal 29 Desember 2017 minimal hingga pukul 5 Lalu tanggal 30 minimal hingga pukul 15 waktu setempat Dan minimal dibuka pada satu kantor cabang atau unit di setiap kota yang terdapat Lalu memastikan bahwa seluruh fasilitas penyantaran penerimaan negara Melalui kanal layanan elektronik aktif Oke itu ya Berarti maksimal sampai tanggal 29 Desember 2017 ya mas Dirka Tanggal 30 gak Oh tinggal ke tanggal 30 nya ya 31 tiap-siap tahun baru Waktunya pulang Oh pulang ya Pulang kemana Surabaya? Iya pulang ke rumah Oh iya Terakhir ya pertanyaan Mas Iqbal Dari Vian nih Pertanyaannya agak melenceng dari topik kita pagi ini ya Mas saya simpan deposito di salah satu bank syariah Dengan sistem bagi hasil yang dimasukkan di rekening tabungan setiap bulan Itu masih dipotong pajak Pajak apa sih dan berapa persen saya juga gak tahu Dan bagi hasilnya kecil masih dipotong pajak lagi Ya jadi Terakhir ini Mas Iqbal Betul Jadi atas bunga deposito itu tadi Bank itu ada kewajiban untuk melakukan pemotongan PPH ya mbak ya PPH pasal 4-2 kalau gak salah Itu tarifnya sebesar 10% dari hasil yang diterima Bukan dari keseluruhan Jadi kalau misalkan Mbak Fia ini nyimpan 1 miliar Kemudian dapat bunga deposito ya Bunga deposito Masuk ke rekening tiap bulan gitu Dapat 1 juta misalkan Yang dipotong itu hanya 10% dari 1 juta Tapi bukan dari 1 miliar Tapi deposito nya masih utuh gitu ya Dari apa namanya Keuntungan apa Bagi hasil mudur obah apa-apa gitu Lupa saya namanya itu ya Prinsipnya kalau dapat penghasilan Memang harus memotong pajak Iya intinya kayak gitu sih Makanya kalau mau penghasilannya Biar ke pajaknya Keliatannya dikit ya Penghasilan yang besar mbak Jadi solusinya itu penghasilannya dinaikkan Oke Udah gak terasa udah jam 10 lebih 1 menit ini ya Mas Ali ada yang mau disampaikan dulu ini? Sudah sih kayaknya Udah itu aja Mas Dirga? Sudah gak ada Oke silahkan Mas Iqbal terakhir Mungkin untuk bagi benda harapan pemerintah Ya Kalau memang itu proyeknya Di tahun 2017 dan uangnya sudah cair Sudah dicairkan Atau misalkan akan cair di 2017 ini Harapan saya Atau harapan dari KPB pertama Banyuangi Agar pajak-pajaknya diselesaikan Sampai dengan akhir tahun 2017 ini Jangan lewat dari 2017 atau masuk tahun tahun 2018 Mungkin itu harapan dari saya Jadi dapat sanksi ya Oke baik Terima kasih Mas Iqbal, Mas Dirga dan juga Mas Ali untuk informasinya pagi hari ini Mudah-mudahan memberikan manfaat tentunya untuk masyarakat Banyuangi Khususnya para bendaharawan ini yang sudah ditunjuk sesuai peraturan Menteri Keuangan pastinya Saya harus segera undur diri Karena sesaat lagi program Radia Budaya akan hadir dalam garus gendengi lara using Jadi tetapkan frekuensi hanya di 101,5 VFM News and Hits Radio Karena VFM adalah Banyuangi Dan Banyuangi adalah VFM Selamat pagi Sampai jumpa